Intro Halo sahabat akuntan, kembali lagi di IINJATIM KELOLED SHARING Kali ini kita akan membahas seputar keanggotaan IAI Dan naro sumber kali ini bersama Wakil Ketua Satu Keanggotaan IINJATIMUR Yaitu Bapak Dr. Andes Agus Subiantara AKMMCACPE Nah Bapak gimana nih kabarnya Bapak sendiri? Alhamdulillah baik-baik, sehat Oh iya Pak, di tengah pandemi seperti ini nih Bapak memiliki kesibukan gak sih Pak yang jauh berbeda dengan sebelumnya? Yang jelas ada sedikit perbedaan sebelum dan setelah, eh sebelum dan saat pandemi ya Jadi kebetulan saya sendiri berpraktek jadi akuntan publik ya Jadi apa namanya, dimana setiap tahun ini kan pekerjaan selalu berulang untuk audit ya Nah model sebelum pandemi, kita memang lebih banyak kunjungan kepada fisik ya Secara fisik, jadi contohnya kita melakukan apa namanya, stock of nama ya Itu pasti tim audit kami, tim audit saya itu datang ke sana menghitung ya Mengecek secara fisik ya Tapi setelah adanya pandemi ini, maka ada perubahan Jadi saya, tim saya tidak mengunjungi ke lokasi Tetapi dengan model menghitung dan melihat secara visual Jadi dari sana ada yang secara langsung ya Itu pakai video call ya Jadi kita perintahkan tolong hitung yang ini Itu tugasnya Jadi ada sedikit perbedaan kan ya Banyak banget ya Pak, berarti perbedaannya sebelum dan sesudah pandemi ini Iya, betul Oh iya Pak, mengenai banyak banget pertanyaan orang-orang di luar sana Yang banyak mengajukan pertanyaan ke kita itu mengenai keanggota NIAI Nah Bapak ini kan sebagai wakil ketua satu keanggota NIAI Keanggota NIAI sendiri itu apa sih Pak? Yang jelas anggota NIAI untuk menjadi anggota itu bersifat perorangan Ya, tapi perorangan bagaimana yang mengunjungi pesaratan keanggotaan ya Dan jelas harus dia mengikat dirinya dengan organisa NIAI ya Tentunya sebagai anggota NIAI ini kan akan dikenal ya Jadi orang yang mempunyai profesi akutansi itu adalah orang yang mungkin menguasai bidang akutansi Bidang perpajakan atau bidang audit ya Dan mungkin terkait dengan juga tata kelola keuangan ya Karena ini suatu profesi ya Ciri khas suatu profesi itu terus ada organisasi Ya, itu ciri ya Ciri yang orang profesional itu harus berada di bawah suatu organisasi Di bawah nangan organisasi ya Nah, NIAI inilah anggotanya adalah para akuntan Ya, yang menisarat ya tentunya Seperti saya dulu saya akan angkata lama Termasuk angkata lama Sehingga pada waktu saya lulus dari Fakultas Ekonomi Akutansi UNER Saya langsung mendapatkan gelar AK otomatis ya Karena langsung saya daftarkan di Departemen Keuangan Saya mendapatkan gelar AK Jadi tadi yang disebutkan tadi kan ada AK ya AK itu bukan Abdul Qadir tapi akuntan Terus ada CA lah Sekarang ini AK sudah tidak ada Dikanti dengan CA Certified Accountant Jadi sekarang lulusan dari Sarjana Akutansi Tidak langsung bisa menjadi seorang profesional akutansi Tapi dia harus ikut ujian CA untuk mendapatkan gelar profesional CA Jadi ketika kita lulus S1 nanti Kita kan sudah dikatakan sebagai Sarjana ya Pak ya Betul Jadi belum bisa dikatakan sebagai seorang akuntan yang profesional ya Pak Belum Sebelum kita mengikuti sertifikasi-sertifikasi ya Pak Ya Lalu Pak mengenai keanggotaan IAI sendiri Itu kan ada berbagai jenisnya Pak Jenisnya itu kan ada tiga Ada anggota utama Anggota madia Dan anggota muda Nah itu sendiri yang membedakan seperti apa ya Pak Yang membedakan ini adalah Kalau itu anggota utama itu adalah anggota yang memang sudah punya sertifikasi E Yang sudah diakui ke profesionalnya ya jadi itu Jadi dia sudah apa nambahnya mempunyai pengalaman-pengalaman di bidang akutansi ya Dan mungkin ikut PPL harus ya wajib gitu ya Pak Itu Yang jelas memang harus mempunyai gelar CPE gitu Nah kalau yang untuk tadi ditanyakan juga anggota madia ya Anggota madia ini adalah Angkutan yang lulusan Dari tadi dari Surusan akutansi bisa D3 bisa D4 Bisa S1 ya Ataupun S2 S3 Tetapi belum mempunyai gelar Belum mempunyai sertifikat CE Nah ini Jadi dia akuntan Dia seseorang sarjana akutansi ya S3 Tapi karena dia belum punya CE Dia ingin gabung dengan IAI Maka silahkan itu akan menjadi anggota madia Nah terus kemudian ada anggota muda Nah ini adalah anggota yang terdiri dari para mahasiswa D3 maupun D4 maupun S1 yang jurusan akutansi ya Nah itu adalah yang belum lulus istilahnya Belum lulus Tapi dia ingin berkiprah di dalam organisasi AI Maka dia menjadi anggota muda gitu Jadi yang membedakan itu dari sertifikasi yang dimiliki ya Pak ya Lalu nih Pak Saya sendiri pun kalau ingin menjadi keanggotaan IAI Pasti berbicara tentang benefit yang didapatkan Nah kalau seumpama saya ingin menjadi keanggotaan IAI Benefit yang bisa saya dapatkan itu seperti apa ya Pak? Pastilah Orang yang ikut suatu organisasi Pasti harus bermanfaat Ngapain kalau tidak bermanfaat itu organisasi ya Karena ikut organisasi contohnya Ia ini bayar loh Bukan gratisan loh ya Bayar ada iuran tahunannya Dan tentunya manfaatnya ada beberapa hal Saya jelas Dia akan menjadi Seorang yang eksklusif ya Sehingga kalau kita menjadi organisasi IAI Atau ikut anggota di IAI Maka kita akan mendapatkan suatu kartu anggota eksklusif Ya Ya Nah kan tidak semua orang yang mempunyai kan ya Ya Eh Tidak semua orang mempunyai anggota Kartu anggota kan ya Itu Nah kemudian kartu anggota ini tentunya Bisa dipakai untuk Apa Membayar PPL itu ya Mungkin dapat diskon Terus kemudian Kalau ada merchandise Atau ada Sesuatu hal yang terkait dengan Buku ya Produk-produk IAI kan cukup banyak Nah pasti Pasti dapat diskon Nah itu ya Nah terus kemudian Karena ini sebetulnya Kartu anggota IAI ini Seperti kartu Etol gitu loh Kartu apa Flash kayak gitu ya Itu kan Nah itu bisa dipakai untuk bayar sebetulnya Bisa ya Bisa Yang penting ada isinya Iya benar benar pak Itu ada isinya gitu loh Yang penting ada saldonya Kalau tidak ada saldonya Masa bisa bayar ya Kemudian Kita menjadi anggota Bisa Mendapatkan Kemudian referensi Untuk Perkembangan Daripada Sanda takutansi Ya Karena Banyak sekali Sebenarnya saya Berada di lapangan ya Kalau Saya audit Di suatu perusahaan Teman-teman itu Yang bagian akutansi Kadang-kadang tidak Tidak Apa namanya Tidak Update ya Tapi dengan anggota IAI Menjadi anggota IAI Maka Dia bisa tahu Ada SAK baru Dantanya tahun Sekarang ini yang menjadi hot topic Kan SAK 71, 72, 73 Nah ini hot topic Menjadi hot topic Kemudian Pastilah ya Kalau menjadi anggota IAI Pasti Kita punya teman Ya Pasti punya jaringan Ya Itu-itu keuntungannya Terus kemudian Dengan adanya jaringan ini Tentunya kita Mendapatkan suatu Tambahan daripada Referensi untuk diri kita sendiri Ya Oh Yang namanya Si A ini Anggota IAI Itu kelihatannya Kalau waktu PPL itu Sering bertanya Berarti orangnya pinter Wah sudah Itu kayaknya Mampu untuk Meng Apa Meminit suatu Apa namanya Itu Akutansi di perusahaan Kita Nah itu ya Jadi mungkin Itu salah satu Keuntungan pasti itu ya Dengan adanya jaringan itu ya Jadi banyak banget ya Apa benefit yang didapatkan Dari keanggota IAI Sendiri Ya Jadi saya pengen Menjadi anggota IAI Ini Pak Oh Harus lah Harus lah Nanti kalau Sudah Pinter akutansi Nanti kan bisa tak tarik Di Anggota saya Kebetulan saya Saya juga Biasanya setahun Cukup Cukup banyak ya Untuk kebutuhan Apa namanya Untuk staff saya Karena staff saya itu Kalau yang sudah pinter Itu di Hire oleh perusahaannya Saya tahun-tahun ini Ada berapa orang Yang di hire Oleh perusahaan-perusahaan Yang cukup besar Jadi Yang Jadi saya audit Suatu perusahaan Karena Dipandang Anak ini Mampu Akhirnya Diambil Ijin sama saya Pak Ini tak Bacak ya Waduh Ini Tapi itu Memang kenyataan Seperti itu Nah Pak Kan kita Biasanya nih Pak Menjadi keanggota Ania itu Caranya gimana Apakah kita harus Datang langsung Ke kantor IAI Atau bagaimana ya Pak Tentunya Harus ada Satu proses ya Bisa Pendaftaran Secara Online Kalau tidak salah Itu bisa Datang ke kantor IAI Juga bisa Tapi yang penting Memang harus ada Sarat-saratnya Kalau untuk yang Anggota utama Anggota utama Tentunya harus Punya Punya Apa Sertifikasi Sertifikasi IAI Itu Ya Paling penting Tapi Kalau tetap Kalau tidak punya Sertifikat IAI Kepengen Sekali Dia ingin Menjadi IAI Monggo Tapi menjadi Anggota Madia IAI Yang Bawa Kopi Sertifikat Ini Sertifikat Kelulusan Itu 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 Datang Aja Ke IAI Atau Melalui IAI Launch Itu Kalau Bisa Jadi Kalau Mau Mendaftar Bisa Langsung Ke IAI Launch Ya Pak Ya Bisa Setelah Kita Menjadi Ke Anggota IAI Ini Kita Sudah Dinyatakan Menjadi Anggota IAI Sudah Sah Nah Itu Hak dan Kewajiban Apa Yang Harus Kita Lakukan Sebagai Anggota IAI Khususnya Kalau Kewajibannya Harus Bayar IAI 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 Jawa Timur Sering Ngadakan Free PPL Jadi Free PPL Itu Tanpa Bayar Ikut PPL Tapi Khusus Untuk Anggota IAI Pengalaman Mengadakan Free PPL Itu Pesertanya Tukup Banyak Karena Selain Dapat Pengetahuan Juga Dapat Sertifikat Ya Sertifikat PPL Itu Yang Memang Diwajibkan Oleh IAI Supaya Anggutanya Bisa On Terus Sebagai Bentuk Promosi Juga Sebenarnya Supaya IAI Dikenal Ini Satu-satunya Organisasi Profesi Yang Ada Di Indonesia Nah Pak Ketika Kita Sudah Lulus S1 Dan Kita Sudah Dinyatakan Secara Negara Bahwa Kita Setah Menjadi Seorang Akuntan Untuk Mendirikan Akuntan Berpraktik Itu Gimana Ya Pak Caranya Yang Jelas Akuntan Berpraktik Di Indonesia Ini Ada Beberapa Ya Yang Jelas Itu Bisa Menurutkan Kantor Jasa Akuntan Kantor KJA Kantor Jasa Akuntansi Itu Ya Jadi KJA Itu Adalah Suatu Perusahaan Ya Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Contohnya Untuk Accounting Service Ya Itu Terus Pokoknya Yang Melayani Bidang-bidang Akuntansi Salah Profesional Ya V Tentunya Juga Ada Ter Pasti V Profesional Kalau Saya Saya Ini Kebetulan Saya Punya Sertifikat CPA Certified Public Content Auditor Itu Sehingga Saya Saya Sebetulnya Bisa KJA Tapi Saya Tidak Saya Cukup CPA Saja Nah CPA Itu Juga Salah Satu Organisasi Profesional Juga Di Bidang Akuntansi Dulu Apa Namanya Kalau Organisasi Saya Namanya IAPI Institut Akuntan Publik Indonesia Ya Dulu IAPI Ini Bagian Daripada IAI Tapi Karena IFAQ Kita Harus Perdiri Sendiri Ya Sehingga Seperti Saya Ini Saya Juga Menjadi Anggota IAPI Juga Menjadi Anggota IAI Nah Itu Nah Kalau Terkait Dengan Tadi KJA Ya Tentunya Itu Bentuk Daripada Salah Satu Keuntungan Anggota SI Ya Ijinnya Kementerian Keuangan Ya Ijinnya Ya Tentunya Ada Beberapa Sarat Tapi Sarat Utama Memang Harus SI Nah Jadi Seperti Mbaknya Ini Mau bikin Kantor Sendiri Melayani Jasa Akutansi 24 jam Setahun Gak Apa-apa Itu Itu Oke Banyak Banyak Yang Yang Bisa Didapatkan Dari Kambut IAI Sendiri Itu Ya Pak Masa Banyak Banyak Nah Jadi Buat Kalian Jangan Lupa Untuk Mendaftarkan Menjadikan Buatan IAI Caranya Gampang Banget Kok Dan Iurannya Juga Murah Yang Pastinya Karena Banyak Manfaatnya Untuk Pak Agus Sendiri Terima Kasih Banyak Eko Untuk Sharing Sharing Hari Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Bye Bye Bye